Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi adalah surat yang ke-18 dari surat-surat dalam Al-Quran Surat ini terdiri dari 110 ayat termasuk golongan surat-surat makiyah dimana dinamai Al-Kahfi artinya gua dan Ashabul-Kahfi artinya penghuni-penghuni gua Banyak hadith yang menerangkan keutamaannya membaca surat ini diantaranya ada hadith riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang harfal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi maka terpelihara dari Dajjal Menurut riwayat muslim yang lain dari akhir surat Al-Kahfi Ada lagi hadith menurut Imam Ahmad dan Tabarani Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca awal dan akhir surat Al-Kahfi Baginya cahaya dari telapak kaki sampai kepalanya Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi Keseluruhan baginya cahaya antara langit dan bumi Ada lagi hadith menurut Darimi An Abi Sa'id Al-Khudri'i Qola Dari Abu Sa'id Al-Khudri'i berkata Manqora surat Al-Kahfi Laylat Al-Jumu'ati Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'ah Yaitu dia akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah Ada lagi hadith menurut Bayyaki Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'ah Maka dia akan disinari cahaya antara dua Jum'ah Ini adalah sebagian Keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi Lalu masih banyak lagi hadith-hadith Intinya Kalau kita menghafal 10 ayat yang awal dari surat Al-Kahfi Maka kita nanti akan terlepas Terpelihara dari gangguan dajjal Lalu biasakan kita membaca surat Al-Kahfi malam Jum'ah Karena kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi malam Jum'ah Kita akan dipercaya antara diri kita Sampai Ka'bah sana Lalu kalau kita membaca surat Al-Kahfi Pada hari Jum'ahnya Maka kita akan disinari Antara dua Jum'ah Mudah-mudahan sedikit ini Dibarangi hidayah Al-Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mongshantun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya